Intro Ngobrol santai penuh inspirasi, santai aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Husein Jafarahadar Di ngopi bareng ustad Ngobrol santai penuh inspirasi Santai aja Om Dik sehat Alhamdulillah wasyukurillah Jadi aku terakhir main ke tempatnya Om Dik doang itu Shooting juga waktu itu Di rumah gua Sebelumnya juga Habib tuh termasuk yang awal-awal dateng Di rumah gua ya Kepekaan kamu tuh luar biasa emang Baru setelah itu orang pada dateng Jadi memang Habib Ini apa ya Inisiator Inisiator Dan emang disana keren banget Secara lahir keren Karena Cafe Estetik Di samping rel Kemudian disamping ini juga kayak Sungai kecil ya Lengkap ya Bibi Lengkap Ada musola juga di bawah Ada musola Dan ada ini Apa Musolanya tuh ada batu Buat tempat imam yang Keren banget pokoknya lah disana Aku tuh ini Kenapa batu itu Sebagai landasan sejadah saya Saya teringat Kenapa Baitullah itu Ada batu Dirtakan disitu Namanya Ajar Aswan Kenapa Rasulullah ketika memimpin Sholat berjamaah Dengan para nabi-nabi Di Aqsa itu Juga landasannya batu Makanya Ketika Buya Arazi dateng Ini sebenarnya Sejadah yang benar Di batu Jadi itu kayak Semacam apa ya Frekuensi Ke arah Ini secara kebenaran aja Iya Utamanya ya Karena kita mengikuti Nabi Muhammad Karena Kata Sina Umar tuh Ketika melihat Hajar Aswan Aku menciummu Karena engkau Dicium oleh Nabi Kalau batunya Mak ya Keutamaannya Bukan pada Batunya Tapi karena batu itu Dari Allah Dan dicium oleh Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Sendalnya aja Pernah ketemu Allah Sendalnya Nabi Musa Ketika ketemu Allah Suruh lepas Nabi Muhammad Enggak gitu Jadi semuanya Berkah karena Nabi Rumah gua tuh Apa Singkatannya udah Omni Go to Allah Nah rumah Rumahnya double M Rumah Ikutin nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Double M Allah double L Saya mengikuti itu Double double itu Kemudian gua itu Go to Allah Go to Allah Tempat Apa Kita berkontemplasi Ya kan Goa Abi pasti lebih jelas Penjelasannya Goa itu kan Tempat ibadah Betul Ibadah itu kan Berjalan di kesunyian Kita meninggalkan Eksistensi diri kita Saat dia pulang Dari tempat ibadah Dia telah Meniadakan diri Bahwa dia bukan Siapa-siapa lagi Lenyap Cuma kan kondisinya Kita begitu Banyak ibadah Jadi perasaannya Ahli ibadah Paling taat Paling alim Nah goanya Mengingatkan saya Bahwa Sudahlah Merendahkan hati Saja Bersujudlah engkau Kepada yang maha tinggi Nanti engkau akan Ditinggikan juga Oleh dia Iya betul Ketika kita tinggi Karena ditinggikan Oleh selain dia Itu namanya Pencitraan Tapi ketika kita Rendah hati Maka yang akan Mengangkat derajat kita Itu Tuhan Dan itu Setinggi-tingginya Derajat Nah Di rumah goa itu Juga Ya ibarat Kayak Memang tempat kita Menyepi Karena Di sekelilingnya itu Perumahan yang Megah Rame kan Sekolah Sekolah Ruko-ruko Ruko-ruko Perumahan gede Tiba-tiba ini Nyempil Nyempil Nah itu Gimana ceritanya Ketemu itu Bang Dik Nah teman harus Diperjelas juga lagi Bahwa saya hanya Bisa ngarang lagu Tapi gak bisa Ngarang masa depan Jadi Goa itu Dibeli tahun 2000 Kita gak pernah Tahu Kalau ada jalan Melintas Lewat goa Begitu jalan itu Melintas Banyak orang bertanya Ini lu jikirnya apa Bisa dibikinin jalan Begini Saya gak tau Saya menerima Penderitaan ini aja Karena memang Waktu itu Saya beli Untuk saya menepi Sebentar dalam kehidupan Ya kan Habib tau lah Kalau Habib udah ngisi acara Dimana-mana Kan begitu banyak Ribuan orangnya Saya butuh Adil terhadap tubuh saya Kadang-kadang Saya butuh rame Dan butuh sepi juga Om Dik juga kan Banyak ngurusin Hal-hal yang Sifatnya ekologi Jadi Waktu aku ke goa itu Ke kandang jurang Doang juga Tandus ya Di goa dulu lah Ada pohon Yang tumbuh besar Disitu Idealnya sih aku tebang Biar rumahku Jadi kotak persegi Ternyata aku Coak gitu Biar dia tetap tinggal Karena bagi saya Pohon yang sudah ada itu Merupakan saudara tua saya Saya jaga tuh Dia Tiba-tiba Hampir 8 tahun 9 tahun 10 tahun Dia rindang Sekarang goa itu nyaman Karena pohon itu Nah begitu juga Yang ada di Di kanang jurang Doang Dan Yang selalu Penasaran dari Dik Doang Itu Ngurusin bocah-bocah Kandang jurang doang Itu kan Saya pertama mengenal Dik Doang Sebagai presenter Olahraga Kedua itu Sebagai bapaknya Anak-anak Ini Ini penting Karena Pas lebaran Nabi pulang Sholat Id Nabi ketemu Anak-anak yang lagi main Tapi satu Murung Kemudian kata Nabi Kenapa Wahai seorang anak Kemudian anak itu Gak tau kalau ini Nabi Iya Ayahku Mati dalam Peperangan Bersama Nabi Dan ibuku Pergi dengan Lelaki lain Menikahi lelaki lain Dan meninggalkan aku Sekarang aku sendiri Gak punya apa-apa Sedih Kemudian kata Nabi Maukah kamu mulai hari ini Muhammad Rasulullah Jadi ayahmu Aisyah menjadi ibumu Dan Fatimah menjadi saudaramu Dia seneng Pulang ke rumah Nabi Dikasih pakaian Dimandiin Langsung Dari awalnya menjadi manusia Paling rugi Karena gak punya orang tua Dan gak punya apa-apa Oleh Nabi Diubah sepersekian detik Menjadi manusia paling Senang Karena ayahnya Dan ibunya adalah manusia termulia Nah itu Ngurusin anak-anak itu Gimana ceritanya Ya Aku tuh punya anak pertama Dan aku tuh Sulit Mengatakan rasa syukurnya Luar biasa Aku sampai gak mampu berdiri Begitu dikatakan Anakmu laki-laki gitu Ku beri nama dia Rata Bila Bagi Oh Rata Bila Bagi Habib dulu Adil dong Iya adil juga Rata Bila Bagi Bila Bagi rata Habib juga yang hadir Ke pernikahannya Iya Yang memberikan Tau sia Iya Pernikahan Nah aku bilang sama Allah Gini Allah Aku tau anak adalah Perselingkuhan aku Dengan engkau Kepala jadi kaki Kaki jadi kepala Sekarang gini aja Ya Allah Aku akan menjaga Anak-anak orang lain Dengan perantaramu Dengan kehadiranmu Tapi tolong Please ya Allah Jaga anak-anakku Sebagaimana kau Menumbuhkan pohon Tinggi-meninggi Rendah-merendah Lalu mereka hidup Berampingan Dan memberi manfaat Karena kalau Ketahuan saya Terlalu amat Sangat menyintai Anak saya Lahir masalah Dari anak-anak saya Ternyata begitu saya Punya anak-anak Naungan Justru masalah Simbol dari mereka semua Ada yang mencur Di Mall Dibilang anaknya siapa Ada kedik doang Sampai Volontir saya dateng Mengurusnya Ya namanya Anak-anak Tapi Tapi sekali lagi Bahwa saya iri Para Rasulullah Yang ketika itu Kakeknya tiada Pamannya tiada Istrinya tiada Lalu siapa yang menjaga dia Kan Allah Allah dalam genggamannya Namanya aku Pingin anak-anakku Seperti dia dididik Ini Konsep yang Menarik Jadi Memang Istri dan anak itu Kan kata Al-Quran Dia bisa jadi Ujian bagi kamu Jadi kadang Perang utama kita Adalah melawan Kecintaan kita Yang berlebihan Kepada anak Sebagaimana Perlawanan Ibrahim Atas kecintaannya Kepada Ismail Nah ketika kita Kelihatan Mencintai anak kita Berlebihan Bisa jadi Akhirnya anak yang Mengontrol kita Dan akhirnya kita Melakukan hal-hal yang Buruk Demi anak Korupsi Banyak yang terjadi Karena anak Karena istri Ataupun karena suami Dan lain sebagainya Nah tadi konsepnya Yaudah Bentuk kecintaannya Itu diekspresikan Dengan Ngurusin anak-anak Anak kita Takutnya juga ini Menjadi pendusta Di hadapan Allah Gara-gara Kita tidak punya Anak-anak naungan Gitu ya Ini saya ngeri Mengerti bab ini Makanya Kandang jorang doang Itu tempat Dimana Kehadiran anak-anak Untuk bermain Selepas-lepasnya Siapa bilang Main bukan belajar Bagi saya main itu Adalah suka cita Fashion Yang dilakukan Dengan kesenangan Cuma ujungnya Tidak tahu kita Mau jadi baik Atau buruk Sayalah menjadi sahabatnya Dengan yang lain Yang ingin mengajar Dan itu masing-masing Baik rumah goa Maupun kandang jorang doang Jadi rumahnya Om Di juga kan Iya dua-duanya itu Rumah aku juga Jadi tinggal juga Disana berarti Om Di Tinggal disitu Cuma ganti-ganti Dan artinya Yaudah Itu jadi tempat Hidupnya Om Di Bersama anak-anak Karena Saya kan juga orang yang Pernah jatuh Dan miskin Melalat-belangsak Rumah goa itu Dibangun Dari ketiadaan Dimana saya hanya punya Uang 950 ribu Terus saya tertawa-tawa Saya dialog sama Allah Dengan bahasa Ibu-ibunya bahasa Bahasa Indonesia Ya Allah Aku ingin jadi Kekasihmu yang bahagia Kenapa aku dimiskinkan Tapi aku ketawa Ini pastikan Candaan senda gurau Dia Saya ingin bikin Cafe Allah Dan saya gak punya Parkiran Saya gak mau Ngurus parkiran Apa hebatnya Engkau hadir Dalam hidupku Aku bersujud padamu Kalau semua urusan Harus aku urus Gitu kan Ternyata Allah Menghadirkan orang Bersepeda Turun dari Rila kereta Jadi ternyata Apa gunanya Sholat Kalau masih khawatir Apa gunanya Sedekah Kalau masih Khawatir Terhadap hari depan Apa hebatnya Kita puasa Kalau kita Masih takut Gak makan Gitu Jadi Bohong Semua ibadah itu Kalau hanya Melahirkan Kekhawatiran Kecemasan Keraguan Bohong Gitu Kalau Om Dik nih Pernah haji gak? 2000 Tahun 2001 2001 Waktu saya umur 30-an 31 Itu paling Mikmatnya sih Ya saya memang Pergi haji Di waktu muda Kenapa Om Dik? Ya karena disana Kan orang-orang tua Saya bisa bawa Bendera Apa itu namanya Kan kita Bermaktab-maktab Kita jadi Pimpinnya Kita ngarahin Mana Jumro Akoba Gula Usta Orang-orang tua Gak bisa Ngeri depan Saya tinggi Kalau udah berhadapan Dengan orang Turki Selesai Hidup kita Jadi orang Lempar Lempar Batu Kenapa Hala orang Saya saksikan Bukan kena tiang Saya ngarahin Kurang tinggi Bu Saya megang Batu Bener Saya Mungkin dia Kesel sama Orang laki Kesel orang laki Di rumah Bismillah Bukan istighfar Juga Jadi akhirnya Saya pernah ada Satu jamaah Tidur Di bawah Kesandung Jatuh Kesendal Jepitik Inyek Itu saya Keluar dari Barusan Saya angkat Dia bilang Kenapa banyak Orang mati Disana Ini salah satu Rahasianya Biarin saya Disini aja Saya pingin mati Disini Ternyata Pingin mati Malah gak boleh Iya Akhirnya saya angkat Begitu saya angkat Besok Berapa tahun Keluarganya dateng Kepada saya Terima kasih Ibu saya Telah diselamatkan Ya Allah Ya mau gimana Biar diselamatkan Masa ada orang mati Depan saya Dan waktu itu Saya belum bisa Apa-apa Belum bisa sholat Belum mengerti Apa itu sholat Tapi karena Keinginan yang kuat Saya ingin pergi Haji di kalah muda Saya ingin ngeliat Rasulullah Tersenyum Ada anak muda Yang dateng Itu aja Dan itu benar Kata Al-Nabi Dalam hadis Al-Mamah Allah itu Tersenyum Terkagum-kagum Melihat anak muda Allah atau Rasul Ya 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 Allah Allah Ta'jub Kalau melihat Anak muda itu Mendekat kepadanya Karena Kalau Orang tua Mendekat ke Allah itu Kan Udah Biasanya Biasanya Problemnya dua Kalau gak Jatah maksiatnya Udah habis Udah bosan Yang kedua Udah inget mati Biasanya Yang dakwain dia Biasanya malaikat maut Jadi takut dia Tapi kalau anak muda itu Dan Orang tua jangan lupa subscribe ya Takutnya gak di channel Beneran ini sih Beneran ini Ya Bukan cuman gak subscribe Diblokir Tapi Intinya Dan juga Kalau jadi haji muda Makanya kita ajak Buat jadi haji muda tadi Bisa membantu dan Mendapatkan kesempatan Yang mulia Karena Bayangin Om Dik tadi kan Nyelamatin satu orang Dan kata Allah Siapa yang nyelamatin Memberikan kehidupan Bagi satu orang Dia seperti Memberikan kehidupan Bagi seluruh umat manusia Bib Tau gak Bib Kan semua orang tuh Pingin jadi tamu-tamu Allah Iya Saya bilang Ya Allah Saya gak ingin jadi tamu Ya Allah Saya ingin jadi kekasihmu aja Jadi tugas saya disana Bib Melayani tamu-tamu Allah Bib Karena saya ingin jadi kekasih Tapi saya menjadi pelayan Udah Kalau mau Allah Buat panggilan pertama Kan semua pada Datang Saya nyapu dulu Bib Saya bersihin Apartemen saya bersihin Ya Allah Gak pernah saya lakukan itu Jakarta Bib Nguci piring Satu Bib Keinginan saya Ya Allah Andai aku di Tanah Arab Jarjirah Arab ini Tanah yang berkah ini Aku menjadi pelayanmu Sementara aku ingin jadi kekasihmu Mudah-mudahan aku pulang Dari sini Engkau akan senantiasa Melayaniku Ya Allah Ya Alhamdulillah Sekarang Bib Seperti Allah Tidak pernah ada jarak ya Bib Ini karena permohonan aku juga Bintaku juga Jadi makanya teman-teman yang mau berangkat Umrah atau haji apalagi Jangan jadi tamu Allah lah Jadi kekasih Allah Kekasih Allah Karena kekasih Allah itu Beda dengan tamu Allah Kalau udah jadi tamu Allah Kita udah bayar Sama siapapun ya Apa namanya Bib Travel Kita pasti akan menuntut Mana kata janjinya begini Tapi kalau Kasih Allah Gak akan begitu Maaf Jadi Akhirnya jadi Apa Haudamul Haramain Apa pelayan Iya Jadi Dua tanah Tahu bakal gue jadi tamu ini Bib Gue minta di lain Mana kuenya gak ada Iya Disini kita ini obrolan Tarkasih Iya Air jam-jam Hidunya ngopi Isinya air Mumpung saya ingat ya Bib Mumpung saya ingat Iya Mungkin saya salah diluruskan Kan kita doa bisa dimana saja Iya Iya Bib Allah ya sami ya basir Ada doa yang tidak bisa Tidak kita harus ada disana gitu Iya Yang pertama Ya Allah Pindahkanlah Baitullah itu di hatiku Ini selalu aku tekankan Kalau aku Ngisi Walimatu Safar ya Sehingga kita melihat dimanapun Kayak disini Ini kayak ada Masjid nih Bapak Gesen Iya Cuma gak ada kubahnya aja Karena Baitullah Telah pindah di hatiku Yang kedua Tataplah multazam itu Pintu Kaabah ya Iya Tempat yang barakah ya Bib Penuh berkah Tempat yang Allah ridhoi Dijabah doanya Ya Allah pindahkanlah Multazam itu Di kedua telapak tanganku Hmm Jadi saya pingin banget nih Bib Tangan ini selalu berdoa Doain orang Bib Iya Saya udah gak bisa berdoa lagi Bib Demi Allah Kecuali Ya Allah Jadi karena aku kekasih Bukan angkor itu Yang ketiga Ini gak mungkin gak nih Ambil air zam-zam Menghadap Qiblat Bahasa Dan Bismillah Terus aku bilang Allah Jadikanlah Air zam-zam ini Seperti kehadiranku Dimanapun Memberikan kehidupan Selesai Bib Kelar urusan kita udah Iya lah Jadi kita tinggal di goa Mau tinggal kandang jurang doang Atau di unyu gunung Kalau kita adalah Cahaya yang terpercik Dari yang sumbernya Maha bercahaya Aku rasa kita akan Memberikan penerangan gitu Bib Dengan izin dia juga Makanya Om Dik Apa Aku itu mendorong teman-teman Untuk Daftar haji Karena Kalaupun Kita karena Sakit Atau umur Tidak sampai ke sana Tapi Kita sudah dianggap Telah menjadi haji yang Sudah niatnya Bib Karena sudah niat Dan niatnya itu Diimplementasikan dengan daftar Bukan hanya di hati Jadi Itu yang Paling utama gitu Karena dengan begitu Kita menghadirkan Baitullah ke hati kita Yes Karena Itu tanggung jawab kita Yang kelima Sebagai seorang Muslim Yaitu Berangkat haji Bagi yang mampu Nah kadang kita Mampu Tapi karena Nunggu Masih lama Menurut kita Yaudah akhirnya Gak daftar Tugas kita itu Sekarang tugas kita Kita itu daftar haji Kalau berangkat haji Itu biar tugasnya Allah aja lah Ijin Bib Iya Saya mau ngasih Sedikit rahasia Buat teman-teman Yang gak mampu Nah gimana Kan tadi kan dibilang Pergi haji bila mampu Iya Teman-teman Andai kau tidak punya Kemampuan Untuk menabung Apalagi Suatu saat kau dihina Kau dianggap salah Padahal kau tidak salah Dianggap berbuat Padahal kau tidak berbuat Kau sedang di fitnah saat itu Jangan menjelaskan dirimu siapa Jangan mengklarifikasi Angkatlah tangan Saat itu detik yang sama Kau sedang teraniaya Dan kalau kau berdoa Doanya di Jabah Minta aja umroh Saya pernah melakukan itu Bib Sembilan hari Diajakin umroh Gak punya tabungan Niat aja Enggak Bib Tiba-tiba Saya di fitnah Suka bentak anak Langsung Terima kasih Saya ingin umroh Pasport langsung dibuatin Semuanya dikasih free Dan berangkat Jadi Bicara tentang mampu itu Bukan soal mampu Secara ilmu Mampu secara Harta Bukan Mampu juga Kau menjaga diri Ini yang disebut Puasa kebenaran Kalau puasa kan Anak-anak kecil Anak-anakmu juga puasa ya Tapi puasa kebenaran Susah Puasanya para nabi Iya Bib Gitu Iya benar Benar Dan Om Di karena Masih muda udah haji Kalau yang belum haji ini Jangan umroh dulu Om Di Jadi daftar haji dulu Setelah itu baru deh Ada-ada kebalik ya Iya Kadang-kadang Malah Nari duit tabungan Hajinya Atau batalin daftar hajinya Untuk umroh Lah Umroh itu sunnah Sedangkan haji itu wajib Kalaupun umroh Kita meyakini wajib Tapi kewajibannya Tidak seutama Karena dia ini Bib Menstrukturkan Cara berpikir Bib Allah itu kan cintanya Abstrak Sekolah 15 tahun Gak mungkin lah Gua usianya segitu Nah itu Padahal Aku waktu pergi haji Sama gak punya tabungan Sama juga gak niat Dua minggu Ikut mana sih Belum daftar Tiba-tiba Ada yang sakit Bib Tiba-tiba Saya dibayar MC tahun baru Langsung Semuanya berangkat Bib Saya tanya Mestri saya Kamu makan apa Nanti kalau aku disana Gak usah dipikirin Sampai disana Bib tau gak Saya naruh koper kan Sebelum pelanjikan Harus naruh koper dulu Itu ada angkot Yang mampir Lagi bertamu Ke rumah Ini dia bawa Koper saya dengan Angkot Pulangnya tau gak Apa yang terjadi Saya tunggu taksi Gak dipesan-pesan Taksi Mestri saya Tiba-tiba Mobil pribadi Mobil siapa Mobil kamu Kamu kan gak kerja Aku haji Ini mobil kamu Dari mana Kamu dapet Waktu kamu pergi Haji Ada perusahaan Minuman Nanya Ini lagu siapa Orangnya kayak apa Langsung dibayar Cash kit Jadi kalau menurut gue Emang Kemelaratan Kesusahan itu Adalah ujian kita Untuk berbuat baik Sedekah Kayak umroh Dan haji Itu tantangan banget Tantangan banget Om Dik Jadi kita udah Kembali seperti semula Dalam urusan haji Termasuk misalnya Yang berangkat haji Udah gak ada batasan umur Untuk umur atas Jadi 65 tahun ke atas pun Sudah bisa berangkat Kalau kemarin covid kan gak bisa Terus Kalau umur bawahnya 18 tahun Udah bisa berangkat Tapi nabungnya Umur 12 tahun Kuotanya juga begitu Kuota haji 2023 Untuk Indonesia Itu sekarang kembali Ke 221 Sempatan luas ya 10% lebih dari 2 jutaan Kuota Jamaah haji Seluruh dunia Jadi Kita kan ingat Kemarinnya 2 tahun Gak bisa haji Terus bilang Oh ya Allah Udah gak bisa haji Eh sekarang Giliran bisa haji Malah ke mal Malah ke Jepang Malah ke Mana ke Mesir Tawaf juga Tawaf juga si Bib Tawaf juga Tawaf Tapi dapet capek Bukan dapet mobil Malah mobil kita Hilang gitu Mas mau berangkat Punya mobil Sampai sana Pulang-pulang Mobil kita kemana Ya gak ada Buat bayarin lu Balik kesini Kemarin kebanyakan Lu muternya Dan ini Apa Pembiayaannya pun Sebenarnya Kan 90 juta Total biaya haji Cuman Kita totalnya Bayar 25 juta Pas daftar pertama Sampai Kemudian Dikikil Atau dilunasi Menjelang Kita berangkat 49 juta Totalnya Dan Selebihnya Itu Melalui nilai manfaat Yang dikelola oleh BPKH Badan pengelola Keuangan haji Dan 49 juta itu Untuk biaya penerbangan Living cost Dan Paket Masyair Ketentuan yang telah Ditentukan oleh Arab Saudi Beberapa biaya Nah 41 juta Koma Sembilan Yang Melalui nilai manfaat Yang dikelola oleh BPKH Itu untuk Akomodasi Makkah dan Madinah Kemudian Pelayanan Armusnah Perlindungan Dan dokumen Perjalanan Visa Dan komponen Penyelenggaraan Ibadah haji Dalam negeri Jadi Udah Diatur Secara baik Dan investasi Dari Biaya haji Yang kita bayarkan Itu 70% Investasinya Ke surat berharga Kemudian investasi langsung Luar negeri Dan emas Jadi Jadi Di investasikan Sesuai dengan Ketentuan syariah Dan akuntabilitasnya Juga jelas Transparansinya Bisa dicek Di website Bpkh.co.id Nah 30% Itu Di investasikan Secara syariah Melalui penempatan Di bank syariah Kenapa Karena peraturan Perundangan pemerintah Itu Harus Ada dana Yang Bisa diambil Kapan aja Untuk Dua kali haji Kira-kira Satu kali haji Itu 20 triliun Jadi ada 40 triliun Yang harus Save Untuk Kapan aja Dipakai Untuk Urusan haji Dan itu 30% itu Makanya Di investasikan Di bank Biar bisa Ditarik Kapan aja Harus jelas Ya Bp Harus jelas Prinsipnya Sesuai syariah Transparan Akuntabel Hati-hati Manfaat Dan Nirlaba Jadi gak ada Labanya Jadi semua Kembali ke jamaah Jadi Saya mikirnya gini Om Dik Kita Niatnya Daftar haji Tapi ternyata Dapat manfaat Sedikah Karena Dana Setoran haji Itu kan Dilipatgandakan Nilai manfaatnya Dan membantu Jamaah haji Yang sebelum Kita berhasil Akhirnya subsidi silang Jadi enak Udah Buat teman-teman Juga nih Bip Mumpung saya ingat Saya ini gak pernah Keluar negeri Bip Sebelumnya Jadi keinginan saya Keluar negeri itu Kuat banget Bip Tapi gak pernah Begitu saya pergi Haji Bip Itu semua Yang namanya Keluar negeri Bip Gak pernah bayar Bip Setelah itu Keluar negeri Wah Keling dunia Bip Panasonic aja Menang lima kali Bip Iya Om Dik Iya Jadi Bola juga ya Om Dik Keliling Bola Main di Turin Di Dela Ilpi Sama Del Vero Wah Yang paling Yang paling Skudeto Apa Minus Minus 15 Bukan skudeto Kita Kita kena Kasus lagi Gak yang Bahaya lagi Bip Saya membawa Obor Olimpiade 2008 Jam 8 Tanggal 8 Di negara Paling besar Di dunia Yang sekarang berjaya Yaitu China Jadi sebenarnya Kayak pecah telur Gitu Bip Keluar negeri Ngapain Bum mikir-mikir Keluar negeri Seneng-seneng Udah lah Yang wajib dulu aja Rukun dulu deh Yang kelima Setelah itu Baru semua jadi permuda Lanjut Bip Lanjut Sama Saya kemarin Umro Om Dik Pertama kali Keluar negeri Bahkan ke Malaysia Singapura Gak pernah Ketimulisti aja Gak pernah Setelah itu Setelah itu Pulangnya Keliling Mana-mana Lewat Yaman Tembus Mesir Baru ke Indonesia Terus kemarin Udah kemana aja Pernah ke Mesir Walaupun sampai Bandara doang Sama ke Yaman Woto-woto lagi Yang penting ada buktinya Selfie Di bandara Lagi di bandara Mesir nih Mau ngapain Lagi janjian Nama Firaun Salam Bip Dapet salam kamu Aku inget Oh iya dari Firaun Tenar pernah Kemudian Sekarang menyepi Keliling dunia Pernah Haji pernah Kemudian Ngurusin banyak Hal dari ekologi Sampai anak-anak Apa yang Sedang Tersisa Sebagai cita-cita Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Gak ada yang lain Itu aja udah Doa saya yang sama 5 waktu Di sunah-sunah itu aja saya ulang-ulang Saya gak pernah minta apapun Menjadi kekasih Allah Kalau diterima Dia kan maha kaya Gak mungkin kekasihnya dimiskinkan Dia maha melindungi gak mungkin saya tidak dirawat Sebaik-baiknya merawat Dia pemilik surga gak mungkin Saya ditelantarkan di emper-emperannya Bagi saya menjadi kekasih Allah itu Ada dua arti hamba kan Yang satu hamba sebagai budak Satu lagi ketika naik kelas menjadi seorang kekasih Isro Mi'rod Ada kenaikan Isa Al-Masih Saya juga ingin sekolah Tapi naik kelas Doain Amin Kita juga didoain Karena kita juga pengen jadi kekasihnya Allah Itu udah paling ajib lah Karena ini kayak Zulaiha ketika mengejar Dengan igunya untuk menjadi kekasih Yusuf Gak dapetin Yusuf Tapi ketika mengejar Allah menjadi kekasihnya Malah dapet Yusuf Wah nice Zulaih awalnya ngejar Yusuf gak dapet Tapi ketika ngejar cintanya Allah Malah dikasih Yusuf sama Allah Dan Yusuf mah gak ada apa-apa Yang mana dikasih semuanya sama Allah Minhai Zulaih tasib bahkan Di luar Nalar kita Jalannya banyaknya Semuanya Bib Saya kalau bangun tidur nih Bib Mata masih merem Bib La ilaha illallah Baru kebuka matanya nih Bib Sepanjang 24 jam Bib Hidup saya udah diatur sama dia Bib Tadi awal saya buka Saya melihat cahaya mungkin Buka Ingin Apa Takdir dan lain-lain Tapi masih merem sekarang La ilaha Baru bangun Bib Iya Saya Sering gitu juga Omdi Iya Jadi ketika Sebelum saya buka mata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Hanya Saya tidur lagi Omdi Kan yang penting udah Zikir kita Saya juga Saya sering bilang gitu Enggak Saya gak ngomong protes itu Bib Abib mau ngomong apa Terserah Kenapa saya dengerin Itu Itu yang jadi masalah Kenapa saya dengerin Jadi Saya sering bilang Karena udah gitu Kalau kamu belum bisa tahajud Minimal Bangun lah untuk udu Abib lagi ngomong anak muda Iya Karena ngomong Ngomong orang tua Gak boleh ngomong orang tua Begitu Bib Jadi kan Kadang Mau bangun untuk tahajud Belum bisa Ya udah bangun untuk uduknya aja Belum bisa Ya udah bangun Untuk zikirnya aja Belum bisa Ya udah bangunnya aja Iya Gak bisa bangun Ya udah yang penting Alarmnya dulu Gak bisa Pak asang alarm juga Yang penting niatnya dulu Iya sebenernya Anak muda Saya juga pernah Jadi muda Susah tahajud itu Tahajud itu lahir Ketika engkau telah Melengkapi lima waktu Iya Maka kau akan lahir Rindu-rindu yang lain Nah tahajud itu Bukan sholat malam Bagi saya Karena Isa juga sholat malam Tapi Tahajud itu adalah Bukti nyata Kalau engkau Menyintai Allah Saat semua Sedang terlelap Kamu Terbangun Jadi Ibarat kata Saat Antrian Gak panjang Kamu masuk Jadi Wah Karena waktu Terdekat dengan Allah Adalah saat Sepertiga malam Waktu terbaik Waktu terbaik Dan jarak terdekat Dengan Allah Habib suka durian Suka Kalau belum mateng Mau makan Enggak Oh Habib Kalau lagi menstruasi istri Boleh bersetubu Tidak boleh Belum waktunya Nah air yang terbaik juga Habib Yang sudah berasimilasi Terhadap kondisi bumi Yang dihembuskan dari aras Itu saat setengah tiga pagi Setengah tiga pagi Mana para wali Sedang berdoa Semuanya Kita disitu Bersih-bersih Menyucikan diri Kepada Ya Kudus Yang Maha Suci Sebelum kita Menyatakan diri Ingin menjadi kerasi Allah Allah sudah menyatakan diri Menjadi kerasi kita Dalam hadis kursi Ya benar Adam Ana laka muhib Aku mencintai mu Wahai anak Adam Fabi haki Kun li muhibba Fabi haki Alaika Kun li muhibba Dan karena kecintaanku Kepadamu Cintailah aku Jadi Allah sudah nembak Kita duluan Tinggal Allah ini nunggu Kita nembak Bukan nembak balik Bahkan nerima Ya seperti yang saya juga Dapat pengertian dari Surat Ar-Rahman Surat Ar-Rahman bagi saya Pelajaran dimana Allah Menawarkan kita Mau jadi kekasih aku Enggak Iya Ya maulah Fabi haki Alai robi Kumatu Kaziban 31 kali Dulang-ulang Nikmat mana lagi Yang pernah Mau kursus takan Makanya setelah itu Aku pikir-pikir Aku gak berani Minta lagi Nikmannya udah Iya karena ciri-ciri Salah satu kekasih Allah itu Dia sudah tidak Lagi banyak permintaan Tidak ada kekasih Yang membebani Kekasihnya Walaupun kekasih ini Bukan kekasih biasa Yang luar biasa Tapi berikanlah Yang terbaik Allah sudah mulia Dia tidak perlu Kemuliaan kita Tapi dia bilang Kalau engkau ingin Kemuliaanku Kau muliakanlah Hamba-hambaku Baru kau Kuberikan kemuliaan Dan Semua bisa haji Jadi Yang penting Kita Niat Dan mengimplementasikan Omdik Makasih Aku yang makasih Cerita-ceritanya Selalu Inspiratif Selalu seneng Amdik gak ada Habis-habisnya Ceritanya Apalagi tentang orang Madura Sekali lah Bip Madura Bip Madura ya Sebelum tutup Madura Madura pergi haji Bip Madura pergi haji Madura pergi haji Yang ada ini Madura lagi Nalkinin mayit Nalkinin mayit Iya Jadi Pak Diahaji kan Banyak orang mati tuh Nah Banyak Jadi salah satu orang Yang Mati Mati Ditalikinin sama orang Madura ini Oh tapi bukan orang Madura Iya Jadi Wah gimana Akhirnya Karena dia gak begitu tahu Kata dia Nanti Ketika Kamu sudah Dikubur Akan datang Tiga malaikat Kepadamu Dia ngomong begitu Iya Ditegor sama belakangnya Eh Bukan tiga Dua malaikat Dia tahu Tenang aja Nanti Di alam kubur Akan datang Tiga malaikat Kepadamu Ditegor lagi Bukan tiga Dua Diam aja Kata dia Orang Madura gak mau Salah Nanti Nanti ketika Datang Tiga malaikat Kepadamu Di alam kubur Sebelum kau jawab pertanyaannya Pastikan Karena yang satu Palsu Karena yang harusnya Datang dua Karena Jadi Dia itu gak mau Gak mau Salah Jadi Dia memperbaiki Kesalahannya Tapi gak ngaku Ntar Kalau ngaku RIP Sama kayak Dia mimpin sholat Sholat jenazah Kalau Dia Mekah Madinah Setelah sholat wajib Itu kan Sholat jenazah Karena selalu ada jenazah Setiap hari Jadi Kemudian dia sholat jenazah Pakai ruku Pakai ruku Pakai sujud Nah yang di belakangnya Bingung Setelah sholat Sholat jenazah Kalau pakai ruku Pakai sujud Iya soalnya jenazahnya Banyak banget dosanya Kalau gak pakai ruku Gak pakai sujud Gue pesimis Dia diambun Ini katanya Ini jokes aja Itu Ini candaan Ini candaan Ini gak ada kelarnya Ini Udah deh Udah pokoknya Semua bisa haji Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.